Selamat datang kami ucapkan kepada anda di channel inti tutorial Baiklah disempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman Yaitu bagaimana cara menggunakan aplikasi threads instagram untuk yang baru tau ya Oke teman-teman langsung aja kita ke tutorialnya Jadi bagi teman-teman yang masih bingung cara menggunakan aplikasi threads instagram Teman-teman bisa melakukan langkah-langkah berikut ini Oke teman-teman kita langsung aja buka aplikasinya Jadi aplikasi threads instagram ini adalah aplikasi serupa dengan twitter Tapi ada beberapa hal yang berbeda Baiklah disini ini adalah tampilan beranda dari aplikasi threads instagram Kemudian teman-teman disini ada di beranda ini ya sama ya Disini ada untuk menyukai ada Kemudian untuk melihat komentar juga ada ya Membalas komentar Nah disini ingin melihat komentar kita pilih disininya ya Nah ini ada beberapa komentar ya Nah seperti itu teman-teman Kemudian logo Tanda panah 2 ini adalah untuk posting ulang Kemudian logo seperti pesawat ini untuk salin tautan Tambahkan kecerita dan lain-lain Untuk tweet juga ya Ini ada beberapa penjelasannya Baiklah di bawah ini ada yang nomor 2 Ini adalah pencarian silahkan teman-teman bisa mencarikan sesuatu disini ya Sama kurang lebih Kemudian yang ketiga ini yang paling tengah Ini adalah untuk membuat status ya Atau postingan utas baru melalui Nah ini dia teman-teman Disini juga teman-teman bisa menambahkan foto ya Kalau ada muncul disini teman-teman klik izinkan saja Nah ini teman-teman Jadi kalau ingin posting tinggal Ini ada namanya disini ya judulnya Kemudian klik tanda peniti ini kurang lebih Untuk menambahkan foto Jadi cukup mudah ya Kemudian disini ada profil ya Nah disini ada profil dari teman-teman Ya silahkan teman-teman edit Silahkan teman-teman isi saja Jadi itu penting ya teman-teman ya Cara menggunakan aplikasi threads Instagram Cukup mudah ya Kalau mau lengkapnya lagi Silahkan teman-teman cek saja Di akun Instagram yang lainnya ya Seperti ini Trends app Ini resmi ya Jadi itu mungkin teman-teman Kalau ada pertanyaan lagi Silahkan teman-teman tanyakan saja Di kolom komentar ya Jangan lupa klik tombol subscribe Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya